Intro Halo guys, selamat datang lagi di Huda Sena Channel Apa kabar kalian semua? Semoga dijauhkan dari wabah penyakit yang berbahaya ini Jangan bersih, jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan jangan lupa berdoa Oke guys, di video kali ini saya akan mengupgrade penjelan sepeda, sepeda pasifik itu Jadi, barang yang pertama yang di upgrade ini, jok Joknya ini kan joknya itu debis banget tuh Terus kecil Terus kecil, tapi pakai joknya ini Lebih gede ininya, terus dia gel, agak lebih empuk lah Tapi barangku keras banget, jadi pantat Sakit kalau udah lama, sejam tuh sakit Jadi, ganti pakai ini Ini, apa, gel RKI 135.000an online Bagus, merknya Velo Velo, Velo Terus, ada strip merah, dua tipe, apa, dua warna Strip merah, strip merah sama strip biru Yang ini yang joknya Terus, hand, sama digantiin lagi nih, handle-nya Hand grip Jadi, yang bawaannya itu nggak ada penguncinya Jadi, suka kebuka yang lebih tarik, longgar Kalau yang ini, ini adalah penguncinya Merke Alvan Alvan, Roto-Roto, penguncinya ini Nah, ini, ujung-unjungnya ada penguncinya Jadi, ini ada penguncinya di Alvan Boleh, biar nggak lari-larian nggak Kalau ini, ada penguncinya Yang bawahnya itu nggak ada penguncinya Ini, harga itu Terus, ini, Rp40.000 lah nggak salah Oh, baik Harganya Rp40.000, handle-nya Terus, ini, ambil satu lagi Biar lebih hybrid lagi Pakai ini nih Stamp, stamp-nya agak maju Terus turun Terserah mau dihadapin ke atas, hadapin ke bawah Tapi kerennya sih dihadapin ke bawah ini Biar lebih maju Posisi duduknya agak, biar agak maju gini Jadi, lebih nunduk lagi Ini, biar ala-ala hybrid juga Bundnya udah hybrid, jadi digantiin Tiga barang ini ya, nggak pasang Yang ini, harganya itu sekitar Rp130.000an Bapak ya? Rp130.000an Rp130.000an Banyak lah, bisa nyesuai aja Ini, soalnya aku panjang dengan tanganku Biar tak atas yang Rp130.000an Biar agak nunduk gini Oke, langsung kita pasang aja Kita pasang dulu joknya dulu nih Terus gini, dan setelah aja dilepas Pakai kunci kayak Nah, disini nih ada tulisan ukur-ukurannya nih Dari maksimal segini, kalau maju Ini maksimal disini, kalau mundur Jadi, kita setel di paling depan aja Jadi, joknya mundur Pasin di garisnya yang paling depan Nah, terus untuk netel ini nih ya, tinggi Ya, sesuaiin sama nyamannya Dimana, ntar bisa di setel-setel ini Diturunin bisa Dinaikin juga bisa Bila netel disini semua Soalnya ini kan lengkung nih Bisa di setel Rasanya sih, yang penting datar Sekarang masak stem Stem honey Nah, non-pendek nih Nah, jadi ganti-ganti ini Biar tidak masuk Lebih kerang lah Pokoknya masing dulu Pakai kunci L juga Tapi ini agak lebih kecil daripada yang itu Ukurannya gak tau ukuran berapa Terima kasih telah menonton! Nah, disini ada spacer nih Spacer kayak ring gini Jadi, buat netel naik turunnya nih Jadi, kalau saya pilih Tambah satu aja nih Di bawah Nah Biar turun, makin turun Terima kasih telah menonton! 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 nah baru dikencengin yang atas ini dulu dirapetin biar apa biar gak kendor ininya nih jadi yang atas dulu ini dilapetin baru dilapetin yang ini yang di stepnya pertama buka dulu ini langsung sekarang yang kiri nih tinggal cabut cek nah kelepas nih keluaran mana tadi ya lagi kurang ke dalam ininya 2 rinci tinggal kencengin pakai kunci L nih disininya bes dapet udah kepasang bye 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 oke guys udah saya tes pakai saddle tojok yang kemarin sama stand sama handle handle grip handgrip nih penampakannya bye 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 hasilnya nanti saya share hasil mancal di hari ini nanti saya share ya kita capture soalnya pakai hp di aplikasi soalnya mau nempelin kamera gak ada bracketnya buat di sepeda oke ditunggu video selanjutnya jangan lupa subscribe like, komen, dan share share Terima kasih telah menonton